Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat penampakan 360 derajat Halo teman-teman, selamat datang kembali di mainan nokel Dan kali ini saya akan mereview sebuah mainan yaitu mini figure dari Playmobil ya Nah jadi seperti ini teman-teman, ini bungkusnya dalam plastik ya Dan ketika saya beli, sih katanya original ya Dan semoga aja ini benar original, kita lihat Di belakang ini ada tulisan Playmobil dan beberapa keterangan Ada warning dan lain-lain Dari depan seperti ini ya, ada penampakan mini figure-nya Lalu ada aksesoris-aksesoris dan buku petunjuknya ini ya Langsung saja akan kita unboxing ya, check it out Oke teman-teman, jadi seperti ini ya isinya Kita akan dapatkan satu bungkus aksesoris Lalu mini figure-nya Kemudian juga ada buku panduan Kita lihat seperti apa isinya Oh ini katalog ya, jadi ada berbagai macam seri Dari Playmobil ini Lumayan tebal ya Seperti ini teman-teman Cukup tebal Jadi sekarang kita akan coba Untuk melihat engsel-engselnya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk kepalanya bisa menoleh kiri dan kanan Sepertinya ini Ini ya, tidak bisa dilepas Sudah saya coba tarik Tapi tidak bisa Kemudian ini ada aksesoris Berupa celemek Kemudian kita coba tangannya Tangannya hanya bisa maju-mundur ya Seperti ini teman-teman Sedangkan lapak tangannya Bisa berputar 360 derajat Lalu untuk kakinya Dia bisa menekuk seperti ini Jadi tidak bisa satu-satu Tapi semua menekuk Kalau Lego kan bisa satu persatu Sedangkan ini tidak bisa teman-teman Jadi ini kalau berjalan harus gini ya Nah kurang lebih seperti itu Berikutnya kita akan coba buka Dan pasangkan aksesorisnya ya Cekidol Oke teman-teman Jadi ini aksesorisnya Ada aksesoris kepala Kemudian ini Arang api ya sepertinya Yang terakhir adalah Ini adalah besi untuk pemanas Kurang lebih seperti itu Kira-kira Dan setelah kita akan lihat Penampakan 360 derajat Baiklah teman-teman Sekarang kita akan lihat Penampakan 360 derajat Dan kita lihat part apa saja Yang kita dapatkan Yaitu dari minifigurnya Adalah orang tua seperti ini Dengan kumis dan rambut yang gondrong Dengan baju berwarna merah Dan bintil-bintilnya Kayaknya ini zaman kerajaan Ini pekerjaannya adalah Seorang blacksmith ya Atau pandai besi Kemudian untuk celananya Celana abu-abu Dan sepatu boots hitam Seperti ini teman-teman Aksesorisnya kita akan dapatkan Sebuah bara api Dengan merah-merah Dan warna abu-abu itu ya Lalu untuk yang dipegang Adalah sebuah besi Dan itu ada tempelan Untuk mengecap ya biasanya Mengecap dengan panas Dan itu tulisannya adalah P Nah jadi P-nya ini Seperti tulisan Playmobile ya P pada tulisan Playmobile Kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi ini figure yang cukup unik Dari Playmobil Dan salah satu kelemahannya Yaitu partnya tidak bisa ditukar ya Jadi tidak seperti Lego Yang badan, kepala, kaki bisa ditukar Ini tidak bisa Jadi sudah patent seperti itu ya teman-teman Dan kurang lebih sekian untuk review kali ini Kalau kalian suka Kalian boleh like, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu di video berikutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati